Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara Jadi kali ini aku mau ngasih tau caranya adopsi kucing yang murah dan sehat Kucingnya disini adalah kucing ngeras ya teman-teman Bukan kucing domestik Kalau domestik, aku saranin cari aja di pasar Karena di pasar banyak yang membutuhkan pertolongan Nah, untuk kucing rask Biasanya kan kita kalau beli di pasar rewan Ya, bukannya jela-jelain pasar rewan ya Tapi kalau berdasarkan pengalaman tuh Kalau beli di pasar rewan, rata-rata kucingnya ini Kutuan atau skebis atau jamur gitu Nah, ada opsi lain kan, beli di pet shop Kalau di pet shop, harganya yang tidak terjangkau Jadi, saya memberikan opsi Dari dua pilihan itu Saya ambil jalan tengahnya Ada yang sedikit lebih murah dari pet shop Tapi kesehatan dari kucing itu juga terjaga Jadi, gimana caranya? Yuk, langsung aja disimak videonya Jadi, ini langsung aja dibuka Facebooknya Nah, ini Kita cari disini Kucing Semarang Karena saya tinggal di Semarang Begitu Langsung dipilih grup Nah, disini ada muncul nih Beberapa grup Orang diskusi Grup pecinta kucing Ibah kucing, ras, lokal Adopsi Kalian join aja Salah satu dari itu Tapi, beberapa grup Ada yang Emang gak boleh Jual beli Jadi, cuman buat sharing-sharing aja Kalau di tempat saya nih Di Semarang Yang buat jual beli itu Ini Info kucing Semarang Ini just buat jual beli Nah Kalian disini Langsung aja Lihat-lihat Apa Anabul yang kalian minat Nah, ini Kayak gini Siap Adopsi Persia Pignos W.A. Nah Biasanya disini Emang gak dikasih Apa Harganya Karena Kurang tahu ya Kenapa ya Karena rata-rata Minta di chat gitu Tapi, emang ada Berapa yang ngasih harganya Karena mereka Malas di chat Tanya aja Nih Kalian bisa juga Cek komen-komen nih Nah, ini Disini ada banyak Kucing yang Dijual Dijual Siap Diadopsi Gersia Empat bulan Petina Masih dapet kandang Wadah pakan Wadah minum Wadah pasir Sisa makanan Dan sisa pasir Nih Kalian tinggal Pilih aja nih Mana yang cocok Dengan Selera kalian Dan kantong kalian Begitu Nah, disini ada yang jual Apa Eh Gapak kucing Yang Mixed Dom juga Tapi Buat Info aja sih Kalo Kucing Apa Persia Ini bukan patokan Ini cuman Kisaran harga aja Sekitar 450an Nih Sampai 500an Kalo Persia Medium Sekitar Segituan Kalo kalian Kalo kalian beli di Pet shop Atau di Apa Tempat adopsi Gitu Biasanya 900 ribu Kalian disini Bisa Dapat yang Lebih murah Dan Asal Asal kalian bisa Ceknya Asal kalian bisa ceknya Terus Saya sih Sehat 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 aja Karena Mereka juga Merawat Kucing Kucing Ini Dengan Kasih Sayang Gak Gak cuman Di Apa Sebagai Barang Jual Beli aja Lata Rata Kucing Disini Sehat Kalian Cek Cek Aja Nih Langsung Banyak Ada yang Jual Kandang Juga Nah Langsung Kalian Cek Aja Nah Itu Dia Teman Caranya Mencari Kucing Di Grup Facebook Di Daerah Kalian Saya Sarankan Untuk Di Dalam Kota Saja Karena Kalo Di luar Kota Takutnya Pertama Kita Gak Bisa Tahu Kondisi Kucing Secara Langsung Dua Kita Juga Gak Tahu Itu Sellernya Terpercaya Atau Enggak Tapi Biasanya Di Beberapa Grup Adminya Bisa Sebagai Redbird Gitu Sih Tapi Saya Lebih Menyarankan Langsung Di Dalam Kota Saja Terus Untuk Cara Ngecek Nih Apakah Kucing Ini Sehat Atau Enggak Jadi Kalo Saya Ya Saya Kalau Misal Beli Yang Kitten Jadi Kitten Sekitar 3 Bulan Jadi Kan Kucing Bisa Diadopsi Setelah 3 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan Lah Pokoknya Masih Kecil Itu Bihanya Saya Cek Dulu Di Daerah Ini Bihanya Ada Skebis Disini Kan Gak Ada Nih Ini Warna Terus Itu Sih Kalo Witten Pertama Dicek Dulu Bisa Panggak Terus Di Brut Bihanya Ada Juga Nih Damur Dicek Dicek Udah Kalo Kondisi Luarnya Dah Sehat Dicek Coba Sikis 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 Sebenarnya Kalo Kita Diajak Main Dia Mau Berarti Keadaannya Sehat Kalo Misal Kalian Tertarik Sama Kucing Itu Tapi Kayak Oh Ada Gambur Ata Skebis Tapi Setelah Diajak Main Gini Diatif Menurut Saya Kalo Emang Pengen Udah Cocok Gak Masalah Sih Jadi Tinggal Dibawa Ke Dokter Hewan Aja Disuntik Aja Sekali Udah Sembuh Jadi Gak Masalah Kalo Itu Emang Tapi Kalo Bisa Cari Yang Sehat Bener Sehat Aja Gitu Tapi Patokannya Kalo Ketan 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 Diajak Main Gini Pasti Dia Mau Jadi Dia Sehat Terus Abis Itu Coba Dikasih Makan Kasih Makan Yang Itu Snack Me Oil Kalo Dia Mau Berarti Ada Kemungkinan Ya Sehat Juga Yang Dikasih Sehat Cuman Menurut Ku Yang Paling Kreatan Sehat Ini Kalo Diajak Main Kalo Kucing Sakit Gak Bakal Diajak Main Main Soalnya Tuh Nih Aduh Dia Mau Sudulkan Nah Nih Itu Jadi Kalo Kucing Sehat Diajak Main Mau Terus Untuk Yang Ini Dengasak Dicek Juga Dulu Bekas Kebis Nih Kayak Gini Nih Tuh Bekas Kebis Sebelah Gila Dicek Dulu Terus Kayak Dia Dikasih Makan Coba Kalo Dikasih Makan Mau Yang Mio Itu Soalnya Hampir 100% Gak 99% Lah Kalo Meskipun Kucing Itu Udah Kenyal Dikasih Mio Itu Yang Snek Cepat Dia Mau Makan Jadi Buat Mastiin Aja Kalo Maksud Makan Dia Masih Ada Kalo Misal Sakit Biasanya Gak Mau Dikasih Itu Itu Jadi Mungkin Itu Temen Temen Buat Oh Iya Temen Temen Lupa Nambahin Jadi Setelah Membeli Nih Udah Hadir Kan Dan Anabul Nya Dibawa Dan Lupa Langsung Divaksin Di Dokter Hewan Saya Sangat Merekomendasikan Itu Karena Setelah Itu Bakal Kesehatan Kucing Bakal Berpengaruh Sangat Berpengaruh Apalagi Kalo Yang Sebelumnya Adopsinya Ada Jamur Atau Ada Kutu Atau Ada Apa Lebih Baik Jadi Mungkin Itu Aja Temen Temen Untuk Video Tutorial Kali Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dadah